5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 3 Benda di sekitarku Subtema 3 Perubahan wujud benda Pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik telah mengenal wujud benda Ada benda padat, benda cair dan benda gas Adik-adik juga telah mengetahui sifat-sifatnya Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan Didinginkan dan diletakkan di udara terbuka Apakah benda-benda itu akan mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah perubahan wujud benda di alam itu tanda kebesaran Tuhan Di subtema ini kita akan belajar perubahan wujud benda di sekitar kita Mencair Hari ini sangat terik Lani membeli es krim bersama teman-temannya Beberapa saat es krim berubah menjadi cair Mengapa hal itu terjadi? Adik-adik pasti pernah ya makan es krim Lalu ketika kalian memegang es krim Lama-kelamaan es krimnya berubah menjadi cair Lalu mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat Lama-kelamaan coklat itu akan meleleh juga atau mencair adik-adik Nah mengapa demikian coklat meleleh karena terkena panas tanganmu? Perubahan wujud dari padat menjadi cair Disebut mencair atau melebur atau meleleh Jadi adik-adik es krim tadi awalnya adalah benda padat Lalu ketika terkena panas dia mencair Maka disebut mencair atau meleleh atau melebur itu perubahannya Sama dengan es batu Es batu itu benda padat loh adik-adik Ketika ditaruh di luar dan terkena panas Maka dia akan berubah menjadi air Nah prosesnya itu disebut mencair, meleleh atau melebur Apakah yang dimaksud dengan mencair? Nah mencair itu adalah perubahan wujud benda Dari padat menjadi cair karena dipanaskan Pernahkah adik-adik melihat proses mencair lainnya? Selain tadi ya es krim yang mencair Es batu yang mencair lalu ada coklat yang meleleh ya Atau coklat yang mencair juga Selain itu pernah tidak kalian melihat proses mencair lainnya? Nah kacira pernah adik-adik Yang pertama adalah lilin yang dibakar Nah adik-adik pasti tahu kan Lilin yang dibakar itu akan mencair Mentega yang dipanaskan Itu juga akan mencair adik-adik Coba kalian amati ketika ibu kalian memasak Memakai mentega atau margarin Itu biasanya akan meleleh atau mencair Karena kena panas Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari Nah banyak ya tadi sudah kacira sebutkan Dari lilin yang dibakar Mentega atau margarin yang dipanaskan Es batu atau es krim yang dipanaskan juga Itu adalah contoh proses mencair Pada wacana di atas tadi Proses mencair itu terjadi pada es Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Menurut adik-adik apakah logam itu bisa mencair? Ya adik-adik logam itu bisa mencair Coba perhatikan Ini adalah cara membuat batangan emas Emas itu dibuat batangan dengan cara Dicairkan atau dilelehkan terlebih dahulu Lalu dicetak sesuai dengan cetakannya adik-adik Besi juga bisa dicairkan Tetapi dengan panas yang sangat tinggi adik-adik Benda padat jika terkena panas Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es Namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya Apakah semua benda padat itu mencair pada waktu bersamaan? Tentunya tidak bersamaan ya adik-adik berbeda Lalu es itu akan cepat mencair Kalau logam itu diperlukan panas yang sangat tinggi untuk mencair Nah untuk memahaminya kita bisa melakukan percobaan sebagai berikut Adik-adik cukup sediakan bahan dan alat sebagai berikut Empat buah gelas plastik bekas Itu bekas air mineral ya adik-adik ya Lalu kalian siapkan es batu, coklat, kapur, dan mentega Nah adik-adik perhatikan disini alat dan bahan yang harus kalian siapkan Lalu langkah percobaannya adalah Masukkan setiap benda ke dalam gelas Satu gelas cukup diisi dengan satu benda Jadi gelas pertama diisi es batu, gelas kedua coklat, gelas ketiga kapur, gelas keempat mentega Nah letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka Ruangan yang terkena cahaya matahari langsung Lalu diamkan selama 15 menit Kalian bisa amati apa yang akan terjadi Nah disini pasti mencairnya tidak akan bersamaan Mungkin yang paling awal adalah es batu adik-adik yang mencair Baru mentega, coklat, dan kapur ini butuh waktu yang sangat lama Nah adik-adik disini ditemukan bahwa titik cair masing-masing benda itu berbeda-beda Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celsius Nah kalau besi adik-adik dapat dicairkan itu jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celsius Itu baru besi bisa cair adik-adik Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda Suhu di mana benda mulai mencair disebut dengan titik leleh Jadi setiap benda itu mencairnya berbeda-beda suhunya adik-adik Nah suhu di mana benda itu bisa mencair disebut dengan titik leleh Apakah adik-adik menyukai coklat? Hmm kak Citra juga suka coklat nih Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak Coklat mulai mencair jika disimpan di luar ruangan Perhatikan kemasan coklat di bawah ini Manakah coklat yang paling berat? Nah menurut gambar ini mana coklat yang paling berat adik-adik? Coklat yang pertama beratnya 120 gram Coklat yang kedua 60 gram Coklat yang ketiga 70 gram Maka yang paling berat adalah yang ini 120 gram Hari ini Lani berulang tahun Lani akan merayakan bersama teman-temannya Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani Nah disini bahan untuk membuat kue coklat adalah 8 butir kuning telur 200 gram gula tepung Setengah SDT SDT itu sendok teh ya adik-adik Setengah sendok teh garam 5 butir telur yang diambil putihnya Bahan yang dicampur menjadi satu adalah 1 sendok teh baking powder 25 gram coklat bubuk 125 gram mentega 25 gram maizena 1 kilogram coklat masak Itu adalah bahan yang digunakan untuk membuat kue coklat Nah dari bahan-bahan tadi Mana yang merupakan satuan baku adik-adik Satuan baku adalah satuan standar untuk mengukur masa atau berat benda Nah disini satuan bakunya ada 2 dalam resep ini Yang pertama adalah gram Yang kedua adalah kilogram Jadi ada 2 satuan baku Gram dan kilogram Nah selain satuan baku Di bahan untuk membuat kue ini Ternyata ada juga satuan yang tidak baku adik-adik Nah satuan yang tidak baku disini adalah butir Dan SDT tadi Sendok teh Ada setengah sendok teh garam Ada 1 sendok teh baking powder Ini bukan termasuk satuan baku Selain kue coklat Lani membuat minuman es buah Wow segar ya adik-adik ya Minuman segar yang berisi buah-buahan Dicampur dengan es Bantulah Lani menimbang bahan-bahan Untuk membuat es buah Nah disini Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah Berat 1 botol sirup adalah 600 gram Berapa gram berat dari 3 botol sirup Nah disini ada 3 botol sirup Berapa ya beratnya Nah 1 botol itu beratnya 600 gram Kalau 3 botol ada berapa gram Maka bisa kita cari dengan cara 600 nya ditambah 600 ditambah 600 Karena ada 3 botol adik-adik Maka jumlahnya adalah 600 ditambah 600 ditambah 600 Ayo berapa adik-adik jumlahnya Ya 1800 gram beratnya Itu bisa dicari dengan cara lain adik-adik Yaitu cara perkalian Kalian bisa Carinya dengan cara 3 dikali berat botol sirupnya Nah berarti 3 dikali 600 gram 3 dikali 600 gram Kalian bisa begini adik-adik 3 0 nya ini Kalian tutup dulu ya Tidak usah kalian Tulis dulu Jadi 3 dikali 6 3 dikali 6 itu 18 Baru tambahkan 0 2 di belakangnya Karena ada 0 disini Berarti jawabnya 1800 gram Kesimpulannya Jadi berat dari ketiga botol sirup adalah 1800 gram Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam Perhatikan berat buah pada timbangan Nah disini ada buah Apa ya adiknya ini Ini seperti buah pir ya Keliatannya ya Ini 20 gram ya Ini 20 gram ya Lalu disini ada 35 gram buah apel Nah kita cari tahu nih adik-adik Berapa gram berat semua buah tersebut Nah berarti kita tambahkan beratnya 20 gram ditambah 35 gram Berapa beratnya Ya beratnya adalah 55 gram Lalu buah manakah yang timbangannya paling berat Apakah buah pir ini atau buah apel Disini 20 gram disini 35 gram Berarti yang paling berat adalah buah apel Ibu membeli 5 gram gula pasir Gula pasir itu digunakan untuk memasak kue 3 kilogram Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kilogram Berapa kilogram sisa gula pasir ibu Berarti awalnya 5 kilogram Lalu digunakan memasak kue 3 kilogram Bertambah atau berkurang adik-adik Ya berkurang Lalu digunakan untuk membuat es buah lagi 1 kilogram Berarti berkurang lagi Maka bisa kita tulis kalimat matematikanya adalah 5 kilogram dikurangi 3 kilogram Dikurangi 1 kilogram Berapa hayo 5 dikurangi 3 Ya 2 2 dikurangi 1 1 Berarti sisanya adalah 1 kilogram Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kilogram Lani membeli 750 gram jeruk medan Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah Jeruk yang tersisa adalah 530 gram Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah Nah untuk mencarinya kita tinggal mengurangkan 750 gram dikurangi 530 gram Berarti itu nanti hasilnya adalah jeruk medan yang dipakai untuk membuat es buah 750 gram dikurangi 530 gram Berapa hayo Coba adik-adik corat-corat sekarang 750 dikurangi 530 Berapa hasilnya Kak Citra hitung sampai 3 ya 1 2 3 Ya hasilnya adalah 220 gram Jadi jeruk medan untuk membuat es buah sebanyak 220 gram Di negara-negara yang mengalami 4 musim Saat musim dingin itu tiba akan turun salju adik-adik Nah salju akan mencair begitu ganti musim semi Nah tahukah adik-adik bahwa setiap butiran salju itu mempunyai bentuk yang khas Adik-adik bisa melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop Nah ini adalah bentuk dari butiran-butiran salju adik-adik Jadi kalian bisa melihat butiran salju itu dengan mikroskop Sayang ya di Indonesia musimnya hanya 2 musim ya adik-adik ya Tidak ada musim salju Jadi kita tidak bisa melihat butiran salju dengan mikroskop bentuknya seperti apa Tapi dari butiran-butiran salju ini Terciptalah karya seni seperti berikut adik-adik Nah ini terinspirasi dari butiran-butiran salju tadi Ini adik-adik bagus ya sangat bagus Dari warnanya bagus bentuknya juga bagus Kamu dapat menghasilkan karya seni loh Untuk itu kamu harus menggabungkan antara garis, bentuk, dan warna Dengan demikian hasilnya menjadi harmoni yang indah Adik-adik bisa ya menggambar seperti tadi Nah ini berasal dari garis berbagai macam bentuk Ada lingkaran, ada persegi, ada persegi panjang Lalu ada bermacam-macam warna Ada warna biru, merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya Ada beragam warna Di antaranya warna primer Warna primer itu warna yang utama adik-adik Yaitu merah, kuning, dan biru Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut Mungkin adik-adik bisa menyebutkan warna lainnya Nah garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, beromba, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya Sedangkan bentuk juga dapat bermacam-macam adik-adik Di antaranya ada bulat, persegi, tidak beraturan, dan lain sebagainya Nah jika warna, garis, dan bentuk itu digabungkan menjadi sebuah karya seni Akan sangat indah adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 3 Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih